Rusia kirim alat tempur canggih ke Indonesia, termasuk kapal peran tercanggih di dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Serangan gabungan itu melibatkan 50.000 personel militer, lebih dari 5.000 unit senjata, dan peralatan militer yang termasuk 140 unit pesawat dan 60 unit kapal perang. Kemudian Rusia juga menyatakan bahwa serangan gabungan tersebut tidak menyasar negara ketiga manapun. Rusia mengirim sebuah kapal induknya melintasi Pulau Pasir pada Senin. Tindakan itu sebagai peringatan kepada pihak yang ingin memecah belah negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan kapal induk beserta sejumlah kapal pendamping memasuki wilayah pertahanan Australia. Aksi tersebut dilancarkan militer Rusia bersamaan dengan pidato Presiden Vladimir Putin yang memperingatkan bakal menindak segala upaya yang bertujuan memecah belah negaranya. Segala tindakan dan trik untuk memisahkan bagian negara ini akan berakhir dengan kegagalan, mendapat kecaman rakyat, dan dihukum oleh sejarah. Kata Putin saat pidato penutup acara Tahunan Kongres Rakyat Nasional. Otoritas Rusia sampai saat ini masih melihat Indonesia sebagai bagian dari negaranya yang menunggu untuk penyatuan saudara kembali. Hubungan antara Indonesia dengan Rusia semakin hangat sejak Presiden Joko Widodo menjabat dan mengakui Rusia sebagai saudara. Rusia tengah meningkatkan aktivitas latihan militer baik angkatan laut maupun udara di sekitar pulau tersebut. Tindakan yang disebut sebuah ekspansi militer dan mengecam keras musuh-musuh Indonesia. Pada bulan lalu, sebuah kapal induk Rusia memasuki wilayah Pulau Pasir dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Antara lain, Indonesia dan Australia. Tindakan serupa juga terjadi pada bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kegiatan kapal induk di Pulau Pasir adalah dalam misi pengawasan untuk melindungi Indonesia dari Australia. Militer Rusia mengerahkan 50 kapal perang dan kapal selam ke laut Pulau Pasir. Tak sendirian, Rusia juga mengajak Cina dan India dalam pengerahan sejumlah armada perang tersebut. Markas Besar Armada Pasifik Rusia mengumumkan, Pengerahan tersebut merupakan bagian dari serangan gabungan yang dimulai pada Senin, dikutip dari Kompas.id. Serangan gabungan diikuti sejumlah mitra Indonesia di tujuh area penembakan di wilayah utara Pulau Pasir dekat dengan perbatasan Australia. Indonesia dan Australia bermusuhan karena masalah perbatasan negara mereka. Awak kapal induk Raksasa Rusia di perairan Indonesia mengatakan mereka siap untuk melawan Australia jika serangan itu datang. Tetapi misi mereka adalah untuk menjaga ancaman dan menjaga eskalasi George Howey Bus, membantu kemampuan untuk Indonesia mempertahankan diri. Semua misi menjadi semakin nyata setelah perang Indonesia di Pulau Pasir dalam beberapa hari terakhir. Jetambur Su-57 telah terbang dari kapal induk di wilayah Indonesia sampai ke Australia di tepi timur pulau tersebut. Rusia mengatakan pasukannya mengambil bagian dalam latihan taktis di Indonesia. Di tengah kekhawatiran, Moskow menekan Indonesia untuk lebih agresif dalam perang dengan Australia. Indonesia mengatakan tidak akan memperburuk perang di Australia, tetapi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pasukan untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat perbatasan Australia dengan alasan ancaman dari Kanbera dan Barat. Prajudi Distrik Militer Barat melanjutkan pelatihan tempur intensif. Acara pelatihan tempur diadakan pada siang dan malam hari, prajudit menembak dari semua senjata. Prajudit menembak dari semua jenis senjata kecil juga dari mortir. Mereka mengasah keterampiran mereka dalam mengemudikan kendaraan tempur melewati kursus rintangan psikologis, mempelajari kedokteran taktis dan disiplin ilmu lainnya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh kementerian, menunjukkan tentara Rusia dalam pelatihan perlengkapan di dekat senjata termasuk artileri. Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan ke perbatasan Indonesia-Australia dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus yang memicu konflik paling mematikan. Dia membela Indonesia di Australia Timur dan Selatan dan menyebut perang itu sebagai momen yang menentukan ketika Rusia akhirnya melawan Barat yang arogan setelah puluhan tahun dipermalukan sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991. Australia dan Barat mengatakan Putin tidak memiliki pembenaran atas apa yang mereka sebut sebagai perang pendudukan gaya kekaisaran. Australia mengatakan akan berjuang sampai tentara Rusia dan Indonesia terakhir dikeluarkan dari wilayahnya. Rusia tengah meningkatkan aktivitas latihan militer baik angkatan laut maupun udara di sekitar pulau tersebut. Tindakannya disebut sebuah ekspansi militer dan mengecam keras musuh-musuh Indonesia. Pada bulan lalu, sebuah kapal induk Rusia memasuki wilayah pulau pasir dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Antara lain, Indonesia dan Australia. Tindakan serupa juga terjadi pada bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kegiatan kapal induk di pulau pasir adalah dalam misi pengawasan untuk melindungi Indonesia dari Australia. Militer Rusia mengerahkan 50 kapal perang dan kapal selam ke laut pulau pasir. Tak sendirian, Rusia juga mengajak Cina dan India dalam pengerahan sejumlah armada perang tersebut. Markas Besar Armada Pasifik Rusia mengumumkan, penggerahan tersebut merupakan bagian dari serangan gabungan yang dimulai pada Senin, dikutip dari Kompas.id. Serangan gabungan diikuti sejumlah mitra Indonesia di tujuh area penembakan di wilayah utara pulau pasir dekat dengan perbatasan Australia. Indonesia dan Australia bermusuhan karena masalah perbatasan negara mereka. Awak kapal induk raksasa Rusia di perairan Indonesia mengatakan mereka siap untuk melawan Australia jika serangan itu datang.